Ada banyak yang mungkin kita tidak ketahui seperti apa dan bagaimana. Karena itulah saya gak ingin curhatan tentang utang biutang, tentang perceraian, tentang apapun ini alasan saya. Ngelubes lu. Bener gak sih? Utang biutang memang saya tuh gak ingin ikut campur. Karena akan terjadinya gagal paham. Jadi gimana, seperti apa, aduh gak paham saya. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang bisa dibantu? Saya mau cerita ya, mis. Oke, cerita tentang apa, Pak? Kan suami saya, sebelumnya, gimana ya, mis ceritanya. Saya itu selingkuh sama TKW HOKOM. Terus? Terus, sering berjualan komunikasi, katanya teman-teman-teman, tapi ternyata mau ikut ibu-ibunya. Terus? berjualan komunikasi, katanya teman-teman, tapi saya kan punya bukti kalau WA-nya itu papa-mama, papa-mama, gitu. Nah, dia-nya, dia-nya gak ngaku sama ibunya, tetap bilang teman. Seiring berjalaninnya, waktu, mereka, mereka janjian ketemuan. Terus, suami saya, saya kerja di luar kota, mbaknya yang di TKW, yang kerja di Hong Kong itu, ambil juti, pulang ke Indonesia. Hmm. Terus, ketemu di Surabaya. Hmm. Mereka pada check-in. Hmm. Terus, gimana ya, wis? Hmm. Di kiranya lah saya gak tahu kalau suami saya pulang, terus check-in sama ceweknya itu. Hmm. Terus? Terus, saya, karena saya pulang gak tahu, saya takungin ke rumah ibunya. Duh, cuman ada suara bayi, Duh? Takutnya punya aku ke band. Oh, iya. Hmm. Kamu jangan nangis. Kalau kamu nangis, anakmu nangis, Tuh kan, anakmu nangis, kan? Besok aja kalau kamu sudah siap telpon saya, ya. Ngerti? Nah, soalnya kalau kamu nangis, anakmu merasakan energi mu negatif. Tuh, suara negatif. Yang gak melasakan anakmu. Maaf. Jadi, ojo nangis. Ojo nangis. Kesan sama anakmu. Anakmu umur berapa? 17 bulan. Oke. Jangan nangis. Jangan nangis. Kasian. Kasian anakmu. Kamu orang mana? Kamu orang mana, Duh? Kamu orang Jawa Tengah. Tinggal di mana, Duh? Kasian anakmu. Besok aja telpon misi ini, ya. Anakmu merasakan kesedihanmu. Ya. Kamu harus dengerin konten-kontennya misi ini sebagai semangat. Ya. Ngerti gak? Biar pikiranmu kuat. Hari ini ada mbaknya dari ponorogo sampai segitunya. Ngerti gak? Kamu harus kuat. Kamu gak boleh stres. Saya datangin ke rumah ibunya. Dia pulang, habis check-in. Di rumah ibunya. Saya datang ke sana, habis maghrib. Saya dari rumahnya ibunya, suami saya itu jauh misi. Terus saya gendong anak ke sana, habis maghrib. Sampai sana, dia gak ada, dia malah pergi makan. Terus saya tungguin. Saya tungguin, dia pulang. Pulang, dia gedong anaknya sebentar, anaknya nangis. Dikasih saya lagi, dia gak, dia gak nanya saya, datang seberapa, gimana, gimana, gimana. Dia diam, dia gak menyapa saya. Saya pulang, saya pulang nangis. Jangan nangis, tahan nangis, muka anak-anak akan merasakan fibrasi. Terus saya di jalan, anak saya rewel. Anak saya rewel, saya balik lagi ke sana. Terus, saya mau bilang, saya mau ungkapi istri hati saya. Soalnya suami saya, saya bilang, maunya gimana. Kenapa gak pulang, gak pulang ke rumah saya, gitu. Dia patahnya gak mau. Terus maunya gimana. Kapannya maunya pisah, nih. Dia memilih selingkuhannya daripada kamu yang sudah melahirkan anaknya. Iya, padahal selingkuhannya itu punya anak dua, udah besar-besar. Itu istri orang juga, mis. Iya, iya. Saya nanya sama kamu. Seandainya ini terjadi pada kamu, kamu kuat gak hidup sendiri tanpa dia? Kuat, mis. Tapi dia ninggal hutang banyak, mis. Dia sudah punya hutang, ninggalin kamu, ninggalin hutang, ninggalin anaknya. Iya. Penci banget aku sama laki-laki kayak. Saya kemarin juga bahas, aku dulu nikah sama kamu gak punya hutang. Harusnya kamu ngajak pisah juga harus gak ada hutang, gitu. Nah, kenapa kok hutangnya atas namamu? Soalnya, itu kan sertifikat ibu saya, mis. Kenapa kamu yang menggadekannya? Kenapa bukan dia yang punya harta sendiri? Kenapa harus pakai sertifikat ibumu? Enggak bisa soalnya itu sertifikatnya kan, sertifikat ibu saya, jadi namanya, nama saya, mis. Ngerti kenapa dia gak menjual punyanya sendiri? Kenapa harus ada punya kamu kalau dia ingin hutang, gitu loh. Paham gak sih maksud saya? Laki-laki dibandani kayak gitu. Ketelak, emang. Paham gak maksud saya? Udah meninggalin hutang, buat kamu hamil, ngelahirin. Tinggal, emang. Mau kondul. Lanangan tayu. Nanti gak maksud saya? Merti, mis. Yaudah. Hutangnya berapa? Pelan-pelan dibayarin, loh. Mau gimana lagi? Ngerti gak? Itu, itu hutangnya 35 juta, mis. Kamu dulu sendiri gak punya hutang menikah. Malah punya hutang. Punya apa? Awamu bobro, hatimu remah. Terus, kamu ngomongnya gimana sekarang? Sayang, maminya dia bayar hutang itu. Terus, kalau dia milik pelakornya gak apa-apa, mis. Tapi kan dia gak akan membalikin uangnya itu, percayalah. Dia hanya ingin mengerusak harga dirimu saja. Ngerti gak? Jadi, dengan cara seperti itu kan kamu tidak melepaskan dia. Duit sama kamu, nunggoleh, nanduk nyambut bayari dewi saya. Pendua harga diri. Hah? Iya, Nish. Saya ini wang lanang ini juga diragati wang wedok. Bukan wang wedok sih, ngeragati. Ngerti gak? Iya, saya tidak ingin berbicara banyak. Tapi sebagai seorang wanita, sesama wanita, iya kamu dinikahin orang, tapi orang itu menjandakan istrinya kan, iya gak api juga sih. Kok, TKW Hong Kong kenaik mana? Iya, Nish. Masa Tia enak-enak akan makan? Tia enak-enak akan makan enak. Gak pernah tanya, anaknya bisa beli susu apa? Bisa makan enggak, Nish. Pertanyaan saya, kami bisa hidup tanpa dia? Bisa, Nish. Oke, buktikan sama saya satu, Mbak. Iya, Nish. Gak usah mikirin tentang hutang itu. Percayalah, uang 35 ribu akan digantikan, Tuhan sama 3 juta lebih, 30 juta. Digantikan menjadi 300 juta. Saat kamu mampu bertahan sendiri. Yang kamu perlukan adalah, hari ini adalah semangat untuk hidup. Semangat untuk berjuang. Dan, kamu mungkin cemburu dengan orang-orang di luar sana, yang memiliki suami, yang selalu menanyakan kabar anak-anaknya. Mungkin, kamu cemburu saat ada orang lebih bahagia dibandingkan kamu. Mungkin, kamu terpingin sama dengan mereka. Tapi, percayalah, kamu pilihan Tuhan yang terbaik. Karena Tuhan tahu, kamu itu hebat, kamu mampu bertahan. Artih enggak? Iya, saya. Saya cuma gini, Miss. Kenapa dia tegas sama anaknya, malah-malah gitu. Mau. Mau. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Bagaimana yang harus mau menjandakan istrinya, meninggalkan anaknya, malah mau nikahin istri orang. Ya, itu urusan mereka. Itu urusan mereka, bukan urusannya. Jadi, kamu enggak usah mikir itu. Itu urusan mereka. Mungkin enggak? Mungkin enggak? Mungkin enggak. Nanti enggak? Jadi gak ada hubungannya sama kamu Biarkan saja mereka dengan cara mereka Kamu gak perlu berpikir Kenapa, 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 kenapa Ngerti gak? Ngerti Jadi kamu tetap semangat Tetap semangat, tetap semangat Jangan pernah lakukan apapun Jangan pernah mengharapkan dia melakukan apapun sama dia Percaya deh, kamu lebih hebat daripada pelaku tersebut Oke, kan kamu bisa komunikasi kondisikan sama orang tuamu dong Kamu harus kuat bertahan dan jangan sampai Kamu lemah Gak usah masih tahu anakmu Betapa jahatnya bapaknya memperlakukanmu Tetap lakukan menurut versimu Suatu saat anak itu besar Suatu saat anak itu akan besar Dan dia bisa menilai sendiri Saya tidak ingin kamu menjelek-jelekkan bapaknya Di saat anakmu sudah gede nanti Ngerti gak? Tetap berjuang sendiri Tetap berjuang sendiri Untung kamu sudah punya anak, sayang Jadi itu ada alasan untuk kamu hidup Jadi jangan putus asa Kamu pasti bisa Ngerti gak, sayang? Saya kurang tahu ya Sehari-hari-hari ini banyak sekali laki-laki yang Apa ya? Saya gak bisa ngomong ya Laki-laki hanya bermodalkan manuk Bisa menyakiti Perempuan segitunya Gantengnya gak seberapa ya Tapi melukainya Secara ugal-ugalan Bener gak sih? Bener-bener Jadi udahlah Jadi secara ugal-ugalan Menyakitimu Saya sampai kehabisan kata Untuk berbicara ya Harus seperti apa? Duh Iya, Mish Iya Kehabisan kata Kaya sampai ayah Mau Mau gimana Dengarnya malu ya Saya sebagai TKW Hongkong Saya secara pribadi Gatau harus ngomong apa Karena gini loh Para TKW yang ada di luar itu Semlohe Semlohe loh Ayo dirawat Ayo dirawat muka kamu sendiri yuk Semangat Karena mungkin Suamimu liwat kamu Jebah Jebah yuk apa sih? Apa sih bahasa jauhnya? Karena kalau dari Hongkong itu glowing-glowing semua gitu loh Sementara kan kamu kusam gitu loh Paham gak maksud saya? Paham Iya Kamu Iya saya paham sih Di kampung mau dandan-dandan apa gitu loh Saya paham perasaan kamu Tapi Itulah kenyataannya Kenapa saya bilang Perempuan itu setelah saat sudah menikah Merasa nyaman Dan dia tidak memperdulikan penampilannya Merti gak? Merti Karena kalian tuh merasa sudah memiliki suami Buat apa sih? Ini terjadi sama saya sayang Ini terjadi sama saya Waktu itu Setelah saya menikah dengan suami saya Terakhir dengan suami saya Saya menikah lagi Akhirnya saya menikah dengan orang Indonesia loh Jadi Waktu itu saya menikah dengan orang Indonesia Saya merasa nyaman dengan orang Indonesia Dan saya tidak memperhatikan penampilan saya lagi Tahu gak loh apa yang terjadi? Saya merasakan apa yang kamu rasakan Saya ada di posisi kamu Saya mau berangkat ke Korea Karena saya ada kerjaan di Korea Saya balik lagi ke rumah saya Suami saya tuh bersama wanita lain Padahal Dia belum punya KTP Hong Kong Saya yang bawa dia ke Hong Kong Saya yang membiayai dia ke Hong Kong Dia Saya perganteng Saya gantengkan dia Dengan uang saya Tapi saya lupa Saya tidak merawat diri saya sendiri Jadi Dia meninggalkan saya Apakah kamu kira saya gak sakit hati? Sakit loh Saya nangis sejadi-jadinya Dan waktu itu malah fitnanya kebalik Saya yang selingkuh Saya yang selingkuh Saya yang gak benar Makian Makian, hinaan itu Dari semua pihak saya Semua pihak Kamu masih mending gak dihina oleh mertuamu Saya dimaki-maki Saya dibilang perempuan gak jelas Dari situ Keterpurukan itu Saya bangkit Walaupun pada akhirnya Saya kembali lagi dengan suami saya Saya bangkit Dan hari ini Saya gak mau jelek sayang Saya gak mau terlihat jelek Saya harus tetap merapikan diri saya sendiri Saya gak mau Glower-glower elek Saya gak mau Karena itu Saya mengingatkan pada semua perempuan yang ada Jangan karena kamu menikah Jangan karena suamin mencintaimu Terus kamu lost doll pada dirimu sendiri Itu yang salah Tetap rawat dirimu Tetap jaga dirimu Karena kamu gak akan dihargai Gak ada Bohong kalau laki-laki itu Tidak suka perempuan cantik Bohong Saya pernah merasakan Saya pernah ada di posisimu Saya pernah Karena itu sebagai perempuan Jaga dirimu sendiri Gak ada laki-laki yang akan tiba-tiba Mengatakan mencintaimu dari sepenuh hati Gak ada Saat kamu sudah glombrong-glombrong Saat kamu sudah jelek Melihat wanita lain Tertarik Apalagi wanitanya bandani Jika penonton saya adalah seumwanya perempuan Kalian harus bisa menjaga diri kalian sendiri Kalau bisa punya prinsip satu Kalau sampai selingkuhan dia lebih jelek dari kita Berarti kan dia gak ada harganya Ngerti gak sayang? Ngerti Karena Bohong kalau laki-laki itu tidak suka Tidak suka perempuan berdandan Bohong 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 Kalau laki-laki ngomong Ih aku gak suka wanita berdandan Aku gak suka wanita cantik Aku suka kamu Menjaga hatiku Walah gomba Belgendes kayak kucing Ya dulu bilangnya kayak gitu Eleh belgendes Gak usah kayak gini-gini Gak usah jandan Karena dia akan cari yang lain Gak ada Bohong Kalau laki-laki suka perempuannya Daseran glombrot-glombrot Susunya glewel-glewel Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Saat kamu terlihat jelek Maka mata dia akan melihat yang bening Gak ada lagi-laki nerima perempuan itu apa adanya Itu adanya cuma di senetron Turwa miringong Benawang kejelunggo Gak ada Gak ada Kenapa sih wanita karir itu Tidak takut ditinggalkan oleh suaminya Ya karena dia sendiri sudah cantik Dia punya uang Bodoh amat Bodoh amat Ngerti? Ngerti Tai kucing Ada laki-laki mengatakan bahwa Aku mencintaimu apa adanya Giliran kamu susumu Glower-glower demi anakmu Leh ditinggal kamu cari yang singset-singset Makanya jaga tubuhmu Jaga darga dirimu Gak ada Laki-laki itu mencintaimu apa adanya Ho Karena kamu ada apanya Maka dia mencintaimu sekonyong-konyong Jadi jangan GR Kalau ada laki-laki mengejarmu Bahasan wes itu Ditinggal 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 Dulu waktu masih pacaran Dia belum nikahin kamu Dia akan mengejar-ngejarmu Dia berkata bahwa Walaupun saya tidak melihatmu Yang penting saya lewat depan rumahmu Hatiku sudah tenang Hei bel gendek saya kucing Saikiru hawa amir akhirnya tanya kabarmu Piye Yora Tanya enggak kabarmu Piye udah makan belum Tanya enggak Enggak Dulu lah Bener gak Bener Jahanda kaya Hmm Sengu berbayu Baris nih harapan antri-antri Giliran dinikahi Ditinggal Dirit-dirit Awes Iku wong wedok Wong wedok Iku selalu sensara Tapi bersyukurlah Jadi perempuan Karena hanya Perempuan yang kuat Laki-laki Hmm Korn meteng Jajal kaya wakmu Saiki nyusoni Anak Ditinggal Lekak nangis Geru-geru ya Gelaran lewet setuwek Perot Semper Waduh Saya nunggui Lek kamu Bener gak sih Kamu bukan TKW Kamu masih di rumah Kamu belum cantik Kamu belum glowing Maksudnya Deso Ya jelas lah Matanya suamimu Lihat Lihat yang glowing Glowing Dan bening-bening Jatuh cinta Coba kamu keluar Negeri ke Taiwan Ke Hongkong Hmm Gerokmu Coweka Susumu Mentit-mentit Hmm Lek belayu Kabe Ngerti 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 Ini kesempatan Kamu ngerasain Manuk lain Bojumurak Lemawang Iya Ya Dela Ini menunggu Lebih enakan lagi Manuk yang kedua Wah Serasa ditanyi Ngerti 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 Orang saya mikir Kebanteng Orang saya nangis Jangan jatuhkan Harga dirimu Sebagai perempuan Kerung Semangat Ayo Miss Ini di belakang Move on Apa Apa Betul Tapi Bojumu Selingkuh Ngerti Surat Ijin Keluarganya Loh Bisa Bisa Kan Bojumu Di luar Kota Selingkuh Terus Ngerti Kok Rotoamu Ngijin Dia di rumah Suami saya Waktu Ketemu Sama pelakornya Itu Udah Pulang Nih Lelah Saking Pulia Meniminta Ijin Ngomong Nidai Gak mungkin Gak bisa Saya pernah Melihat Seorang Perempuan Yang hatinya Hancur Hancur Sehancur Hancurnya Ini malah Saya cerita Di salah satu PT saya Saya melihat Seorang Perempuan Di pojuan Nangis Aduh Malah Nangis Saya lihat Auranya Dia hancur Sehancur Hancurnya Di pojuan Nyekel Anduk Nyekel Jebor Karosabuna Karosabun Madep Mulon Air Matanya Netes Banget Tapi Dia tidak Nangis Dia cuman Melihat Pandangannya Jauh Banget Hari itu Saya tepuk Pundaknya Saya nanya Kenapa Mbak Enggak Enggak Men Enggak Apa-apa Saya nanya Kenapa Mbak Kamu baru Melahirkan Karena Kakinya Masih Bengkak Dia nanya Dari mana Mbak Tau Dari Kakimu Yang Bengkak Dari Susumu Si mentek Mentek Ini Mokoyok Ate Brodol Aku bilang Gitu Kenapa Dok Saya Habis Melahirkan 7 Bulan Men Anak Saya baru Umur 7 Bulan Dan Saya Di PT Terus Saya Nanya Sama Dia Keluarga Mengizinkan Kamu Keluar Negeri Karena Saya Tidak Ada Pilihan Men Saya Tidak Ada Pilihan Untuk Untuk Itu Men Saya Harus Keluar Negeri Karena Suami Saya Bersama Yang Lain Saya Naikkan Sama Dia Kamu Gak Kasian Sama Anak Saya Lebih Kasian Lagi Jika Saya Tetap Tinggal Di Kampung Halaman Saya Melihat Suami Saya Bersama Perempuan Lain Sementara Saya Dan Anak Saya Tidak Bisa Makan Tau Nggak Nggak Susunya Dia Dilapisi Tisu Susunya Dia Dilapisi Tisu Susunya Dia Masih Bonjur Susu Nggak Ini Buat Kamu Kuat Aja Misalnya Cuma Cerita Aja Ini Susunya DA Penilai DA Itu Ditutup Air Susunya Glember Glember Kemana Mana Setelah Itu GE Memeluk Saya Dan Bila Mem Boleh Enggak Saya Paten Biar Saya Bisa Beli Susu Buat Anak Saya Saya Bila Loh Kamu D.PT Kan Baru Satu Bulan Enggak Boleh Paten Dok Terus Bagaimana Dengan Saya Mem Otomatis Saya Bingung Saya Minta Sama Sama Atasan Saya Bila Boleh Enggak Spesial Buat Dia Untuk Dia Bisa Parten Dan Akhirnya Dia Parten Di Tempatnya Dokter Gajinya 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 Tau Enggak Berapa Dok 500 Cuma Dapat Gaji 500 Ribu Satu Bulan Akhirnya Dia Berangkat Parten Dia Nunggunya Lama Dok D.PT Setengah Tahun Setengah Tahun Dia Nungguni D.PT Dan Saya Lihat Air Mata Dia Itu Ada Tujuannya Cari uang Buat Anaknya Beli Susu Dan Orang PT Nanya Sama Saya Kenapa Kamu Bantu Dia Saya Cuma Berpikir Itu Seandainya Itu Adalah Saya Saya Tau Apa Yang Saya Lakukan Dari Berjalannya Waktu Dia Punya Rezeki Cepat 8 Bulan Di PT Dia Terbang Dan Kemarin Saya Ketemu Dia Setelah 10 Tahun Yang Lalu Saya Ketemu Dia Tau Nggak Dia Bilang Apa Ini Anak Laki Laki Saya Ganteng Umur 11 Tahun Sekarang Dan Dia Bisa Pesta Beli Sapi Buat Sungatan Anaknya Ngerti Nggak Dia Dia Bisa Beli Rumah Beli Tanah Dan Dia Tidak Menikah Sampai Hari Dia Hanya Membesarkan Anak Laki Lakinya Saja Artinya Satu Saat Laki Laki Itu Tidak Mencintaimu Saat Laki Laki Itu Tidak Mengingin Kamu Pergilah Jangan Noleh Kuele Noleh Loh Rondo Fah Hari ini Dia Lebih Bahagia Dia Memanjakan Dirinya Ada Laki-laki Mendekatinya Karena Mungkin Dia Kedokrin Ke Saya Dia Lihat Channel Saya Dia Sudah Punya Negatif Thinking Kalau Ada Laki-laki Mendekatinya Apa Yang Dia Katakan Sekarang Saya Sudah Kaya Kalian Semuanya Pada Datang Pada Saya Waktu Saya Miskin Kalian Pada Kemana Ngerti Nggak Ngerti Nggak Bangun Dan Bangkit Jangan Sampai Biarkan Masa Depan Anak Nguhancur Karena Kamu Gila Atas Cinta Ngerti Bangkit Dengan Cara Apapun Bangkit Demi Masa Depan Anak 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 Cowok Atau Cewek Cowok Bis Wow Anak Cowok Anak Cowok Kesayangannya Ibu Ngerti Nggak Dia Dia Nggak Mau Sufur Bis Dia Minum Saya Minum Apa Dia Minum Asing Saya Bis Minum Asing Saya Itu Apa Nggak Faham Asing Asing Gitu Sama Dengan Mbaknya Yang Yang Dulu Karena Aku Bila Anaknya Baru Umur 7 Bulan Susun Ditempeli Tisu Karena Dia Minum Asing Mbak Dia Minum Asing Sama Kenapa Dia Masuk 7 Bulan Susun Ini Cer Gede Mbak Menteng Menteng Kaki Masih Apun Ngerti Nggak Saya Ayo Semangat Saya Bilang Perempuan Saat Jelek Dihina Jangan Marah Nggak Popo Jadikan Itu Semangat Kamu Mikir Cinta Nggak Makan Saya Anakmu Butuh Dewasa Butuh Tumbuh Ayo Bangkit Bangun Bangun Berdoa Tuhan Saat Ini Sedang Mengujimu Seperti Ini Percayalah Kamu Sedang Disediakan Sesuatu Yang Lebih Indah Saya Nggak Mau Perempuan Perempuan Di Luar Sana Hidupnya Hancur Gara Gara Laki Laki Nggak Gitu Konsepnya Saya Cuma Minta Sesama Perempuan Mendukung Satu Sama Lain Bukan Malah Menjadi Pelakor Dan Datang Ke Rumah Istrinya Bukan Itu Konsepnya Saya Paling Tidak Suka Saya Sangat Menentang Itu Semua Berarti Saya Kamu Pasti Bisa Jadikan Anakmu Sempen Polisi Jadikan Anakmu Tentara Jadikan Anakmu Pilot Jadikan Dia Orang Terbaik Biar Bapaknya Tau Dia Sudah Membuang Dan Menyianyakan Darah Dagingnya Sendiri Jangan Balas Dendam Jangan Menghinanya Nggak Apa-apa Nggak Usah Ceritakan Kejelekan Bapaknya Keanaknya Nertidane Terima kasih